Halo teman-teman, balik lagi bersamaku Han Yori Jadi di video kali ini, aku bakal main PXD seperti biasa Dan di konten kali ini, aku bakal mereview rumah mereka satu persatu guys Wah, pasti rumah mereka ini keren-keren guys Makanya aku pengen review rumah mereka guys Oke, tanpa basa-basi, aku pengen langsung aja review rumahnya Neta terlebih dahulu guys Karena aku rasa rumah Neta ini bakal bagus banget Ini adalah rumah tas, kita like dulu, like-nya banyak banget, 7K ya guys Oke, dan ini dia rumahnya, bener-bener sangat cantik banget guys Warna ungu dan juga ada warna-warni disini guys Wah, aku suka banget guys Dan disini ada microwave dan juga kulkasnya banyak banget guys Ini gak makan listrik apa? Banyak banget kulkasnya guys Ini cafe atau apa nih? Wah, kalau kalian datang kesini kalian gak akan kelaparan guys ya Wah, ini bener-bener kreatif banget guys, dekorannya Aku aja gak ada kepikiran guys buat kayak ginian guys ya Aduh, ini juga Yunannya bener-bener sangat bagus Warna-warni ya guys, wow Aku suka, aku suka Tapi kok disini ada pohon ya guys? Perasaan pohon gak bisa ditaruh di dalam rumah ya? Itu kok biasa ya? Aneh guys Dan disini juga ada kayak kaca gitu ya guys, licin banget nih Apakah neta menaruh minyak disini guys? Tapi ini bener-bener rumahnya bagus banget guys Ini bisa jadi inspirasi buat aku Buat ngedekor rumahku yang lain guys Apalagi yang di cafe ini ya Ini gak apa-apa kan neta aku nyontek Oke, dan di atas ini ada apa nih ya guys? Kita coba lihat Tulisannya happy birthday guys Apakah disini ada yang ulang tahun guys? Dan kalian lihat disini guys, lantainya keren banget ya guys Oke Dan tempat ini kayaknya kurasa untuk hiburan ya guys Untuk dugem kali Dan di bawah sini tidak kalah menarik guys Wah, bener-bener sangat bagus banget Ada boneka Kiowo Dan juga kamera ini buat foto keluarga kayaknya disini guys Dan tempat duduknya disini digabungin ya guys Antara furniture influencer sama kursi biasa guys Kursi ini, apa sih namanya? Yang awan-awan ini guys Oke Sangat menarik Dan disini juga ada kaca Apa ya? Jendela love guys Wah, kreatif banget guys ya Kepikiran gitu Dan juga disini ada kue Wah, ini bener-bener sangat menggoda guys Aduh Aku pengen Aku makan diam-diam guys Orangnya gak ada kan? Gak ada yang liat kan? Oke Kita lanjut lagi untuk mereview Di sebelah sini ada apaan ya Oke Aku rasa disini tempat untuk merias Dan juga berganti baju kah? Bener-bener sangat bagus ya guys Rumahnya bener-bener bisa jadi inspirasi Buat kita ngedekor guys Biar kalian gak bingung mau dekor gimana guys Ini kok neta malah tenggelam ya guys ya Di kursi sendiri Dan ini adalah lorong rahasia guys Oke Biasa saja ya guys Tapi hitam ungu gitu ya guys Keren Lumayan ya guys Kita dapat inspirasi dari rumahnya neta guys Kalian bisa meniru sedikit rumahnya guys Gak apa-apa kan neta? Oke Dan selanjutnya Aku akan mereview rumah Di sebelah ini guys Rumahnya siapa ini? Rahma Oke Rumah Rahma adalah rumahnya love house Ya guys Ini adalah rumah dia guys Oke Sebelum masuk ke dalam rumahnya Kita like dulu ya guys Gak afdol kalau kita masuk ke rumah orang Tapi belum di like guys Walaupun rumahnya jelek Bagus Tetap harus di like ya guys Biar semangat dia guys ya Oke Kita lihat rumahnya Dan Wah Rumahnya bener-bener sangat rapi Aku lihat disini Semuanya tersusun rapi ya guys Wow Oke disini kalian bisa bernyanyi-nyanyi Sambil berpose seperti ini Dan disini juga ada trampolin Ada kulkas Ada kompor Dan juga furniture untuk bayi guys Keren banget Rumahnya si Rahma ini Bener-bener sangat simpel ya guys ya Tapi sangat rapi juga Dan kita coba lihat lagi di atas Oke Di atas juga ada furniture bayi Ada radio kayak gini guys Dan Ini juga Ini apanya Oh drum Drum Terus disini ada kursi gaming ya guys ya Ada lemari Ada kaca Wow Ada microwave Ini apa nih Kursinya kok di Menghadapin ke atas ini sih Hmm Oke Dan disini ada patung Dan juga ada radio lagi Ada permainan ini guys Ini apa sih namanya guys Tapi ini kok bisa Keluar ya gambarnya guys Agak lain ini Eh ini Kok dorong-dorong aku sih guys Aduh ya ampun Oke next Kita akan mereview rumah yang disebelahnya lagi guys Tetangganya si Rahma guys ya Kita bilangin dulu guys orangnya Rumah yang bagus Rahma Aku suka rumahmu Next Kita akan mereview rumahnya si Bella guys Ini rumahnya adalah rumah admin Dan di atasnya kok ada balon udara ya guys Bisa gitu guys Ada balon udara di atas rumahnya guys ya Pasti pake bug guys ya Ini pasti ratu bug juga guys Ini selain dragon Dan lagnya banyak banget guys 14k guys Wadaw Dan disini kita sudah disambut dengan trampolin unicorn Terus ini cara masuknya gimana nih Aduh Oh ini rumahnya si Bella gak salah sebut tadi Oke rumahnya Wah Bener-bener bagus banget guys Ini skill dewa guys ya Wadaw Aduh guys rumah admin ku menangis melihat ini Bagus banget guys Eh Tapi kok ini kayak gak familiar ya guys ya Kayak udah pernah datang kesini deh Tapi kapan ya Oh aku baru ingat guys Saat itu Bang Surya lagi live ya guys Terus aku join di live-nya Terus aku ikut mabar guys sama dia Dan Aku datang kesini guys Bersama Bang Surya saat dia live guys Oke Ternyata ini dia guys Rumahnya si Bella ya guys Tapi ini bener-bener sangat bagus guys ya Skill dewa ini mah guys ya Aduh Kalian lihat disini guys Banyak banget unicornnya guys Ini udah jadi peternakan unicorn kayaknya Banyak banget guys Dan disini juga ada pohon Disini ada jembatan Sirotel Mustakim kayaknya Aduh Aku pengen coba kesana lagi guys Oke Kita terbang Dan ini adalah jembatan guys Oh cuman segini doang nih Dan kalian lihat disitu guys Dunia PKXD kelihatan ya guys Oke ini si Bella Pemilik rumahnya guys Rumahmu sangat bagus Eh bukan sangat bagus lagi sih guys ya Sangat amazing sekali guys Aku suka Saking bagusnya nih rumah guys Jadi bingung mau review yang mana dulu nih guys Aduh Tinggi-tinggi lagi Ada tulisan love Indonesia Dan juga di sebelah sana ada tulisan Eh tulisan Ada tulisan Bele Dan juga ada bentuk love guys Aku pernah naik kesana guys Dan juga bermain unicorn Rumah yang sangat-sangat-sangat bagus ya guys Ini si Bele dapat ilmu dari siapa guys Rumahnya sampai Di luar nalar kayak gini guys ya Aduh Aku aja sampai Gak bisa terpikir Untuk membuat rumah Seperti ini guys Rumah Admin ku tuh kayak Gimana guys ya Amburadul guys Eh ini kok aku malah makan guys Aduh ya ampun Aku lupa guys Aku lagi puasa Astaga guys Aduh Gak sadar ya guys ya Masalahnya ini air mancurnya terlalu menggoda bagiku guys Ayolah guys Kita akan review rumah selanjutnya ya guys Ini bener-bener sangat bagus banget guys Aku kasih nilai 100 per 10 guys ya Sangat-sangat bagus Oke Eh tapi bentar dulu Ini kok ada istana Elsa guys disini Kalian lihat guys Ada istana Elsa Apakah Elsa ada di dalam guys Elsa Wah ini ada unicorn guys Dan ada kursi awan-awan gini Kita bisa naik ke atas sini ya guys Aduh ini Sebenarnya aku lagi mager ya guys ya Udah mager Lagi puasa guys ya Tenaga terkuras gini Di dalam sini Apakah ada Elsa Kita coba masuk Dan ternyata cuma dikasih susu guys Wah Sangat segar Masuk ke rumahnya Bella ini Penuh dengan godaan ya guys Oke disini Bella sama Neta Ngapain guys Oh mereka lagi minum ramuan guys Kita langsung aja coba Dan aku akan berubah jadi apa Kita coba lihat Jadi kecil guys ya Neta jadi zombie Dele jadi titan Dan aku jadi kurcaci Kecil banget guys Ini gimana nih Kalau kecil segini guys Oke next Aku akan mereview rumah terakhir Rumahnya si Gisel guys Ada Gisel disini Apakah ini Gisel Mamanya Ini guys Gempi Gisel mamanya Gempi guys Oke kita langsung aja Menuju ke rumahnya Aku rasa rumahnya Ada di sebelah sana Oh Aku lihat disana Adalah rumah kulkas guys Rumah minimalis hidup ekonomis Buset Ayo kita langsung aja Review rumahnya si Gisel guys Rumah Yang sangat kecil ini guys ya Rumah kulkas Kalian pasti dapat lah ya guys Setauku ini rumah gratis ya guys Dikasih sama PXD Selain rumah bulat itu Disini ada Furniture untuk Pet ya guys Di luar Dan coba kita Masuk ke dalamnya Wah Rumah kulkas ini Sangat minimalis Dan bagus banget Buat kalian yang Para pemula Dan tidak mau repot-repot Buat ngedekor terlalu Wow Seperti rumahnya Si Belle ya guys Ini rumah yang Sangat simple Setelah rumahnya Si Rahma guys Tapi bener-bener Sangat bagus Dan disini Kita bisa bersantai Sambil menonton TV Ada tontonan EE Dan juga Ini apa sih Ada sosis berjoget Dan ini Neta ngapain nih Injak-injak temannya nih Bella Eh Bella Bella guys Ya ampun Neta bener-bener Sangat usil banget ya guys Kasian tuh nanti gepeng Bella abis Diinjak-injak sama Neta Nanti Jadi karpet ya guys ya Kasian banget guys Anak orang nangis Gara-gara si Neta Disini ada sofa Penguin guys Lucu banget Dan disini WC Wow Disini ada toilet Buat aku EE dulu guys Aduh Jangan dilihat Aku EE Nih aku abis makan kue Makan coklat Makan susu Makan susu lagi Minum susu Sama Minum ramuan Guys Aduh ya ampun Sakit perut guys Aduh Neta malah videoin aku Guys Aduh ya ampun Neta Jangan gitu dong Nanti kamu sebarin ya Kena kau Aduh ya ampun guys Netanya guys Aduh jangan Neta Aku malu Rumah yang sangat bagus Giselle Sangat simple Aku suka Aku suka Oke dari semua rumah yang aku review Yang paling bagus itu Rumahnya Bele Dan juga Neta ya guys Bener-bener Sangat keren banget Oke guys Jadi sampai segini aja dulu Untuk videonya Jangan lupa like Comment And subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya See you Dadah Dadah Bye